. Hujan deras yang mengguyur register 21 Tanggamus untuk pekan ini telah menyebabkan tergenangnya air di sepanjang luas jalan antara Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan Kecamatan Bulog Kabupaten Tanggamus. Kenangan air itu terlihat kurang lebih sepanjang 100 meter yang bertepatan di perbatasan antara Pekon Tanjung Rusia Pringsewu dan Pekon Banjarmasin Tanggamus pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022. Luapan air di sepanjang jalan itu diduga tersumbatnya selokan air dan gorong-gorong di sepanjang Pekon yang mengakibatkan terhambatnya perputaran ekonomi di desa itu menurun. Dari salah satu masyarakat Pekon setempat menyatakan luapan air selokan naik ke permukaan ini akibat membuang sampah di sembarang tempat. Selain itu, Komandan Tugas Pos Keamanan di Kecamatan Bulog sertu Mario ketika dikonfirmasi di lapangan, menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan yang melintasi jalan Tanjung Rusia Banjarmasin tersebut untuk selalu hati-hati dan waspada. Kepada seluruh pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang melintasi Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus tepatnya di Pekon Banjarmasin agar lebih berhati-hati. Karena di sepanjang jalan kurang lebih 100 meter terjadi genangan air yang cukup... Sementara itu anggota BHP, BPD Pekon Banjarmasin Teher menghimbau kepada pemerintah di 2 Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu untuk dapat memperhatikan kondisi jalan lintas Barat Provinsi Lampung tersebut khususnya di Pekon Banjarmasin, mengingat setiap kali ada hujan air selalu melimpah ke permukaan setinggi 40 cm. Dari Kecamatan Pardasuka, Budi Prayitno melaporkan. Pekon Banjarmasin Pekon Banjarmasin Pekon Banjarmasin Terima kasih.